Tangi sujud ibu tak rela anak angkat dirawat 13 tahun diambil paksa ibu kandung, sakitnya ya Allah. Meski tak ada hubungan darah, hubungan ibu dan anak ini benar-benar membuat pilu banyak orang. Kisah ini berawal dari seorang ibu yang telah merawat anak angkat selama 13 tahun terakhir. Nahas, kini sang anak angkat bakal diambil paksa kembali oleh sang ibu kandung. Ibu angkat ini merasa shock berat karena dirinya tiba-tiba harus dipisahkan dengan anak yang telah dirawatnya selama 13 tahun. Tangis histeris hingga bersujud pun dilakukan ibu angkat ini kepada kaki ibu kandung dari anak angkatnya agar tak diambil. Kisah pilu ini dialami oleh seorang ibu angkat bernama Ramanie di Malaysia dan videonya viral di media sosial. Video detik-detik saat ia dipisahkan dengan anak angkatnya itu viral dibagi ke akun TikTok Ramanie Chaka Homade. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana Haru di sebuah rumah. Di sana terlihat beberapa pelajar ikut menangis Haru. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita dipapah keluar dari dalam mobil menuju rumahnya. Ia menangis kejar nyaris begitu lemah sembari memanggil-manggil nama Usma ke arah para pelajar tersebut. Ternyata wanita tersebut memanggil-manggil anak angkatnya. Ia pun sempat menarik baju salah satu pelajar perempuan di rumah tersebut seolah menganggap pelajar tersebut anaknya. Namun, terdengar perekam menyebut tidak ada Usma di antara para pelajar tersebut. Melihat ibu tersebut menangis pilu, terlihat para pelajar di rumah tersebut juga ikut menangis. Tak sampai di sana, ibu tersebut terlihat berusaha dibawa ke rumah untuk ditenangkan. Namun, ibu tersebut terlihat menolak dan terus mengulurkan tangannya memanggil-manggil nama angkatnya tersebut bernama Usma. Ibu tersebut juga terlihat ditenangkan sembari duduk dan tak berhenti menangis. Setelah berhasil ditenangkan, terlihat para pelajar tadi memberikan cium tangan ibu tersebut. Diketahui para pelajar tersebut teman-teman sekolah dari Usma, anak angkatnya. Rupanya teman-teman sekolah Usma pun turut merasakan kehilangan dan bersimpati kepada ibu angkatnya. Dalam keterangan video, ibu angkat bernama Ramanie mengaku merasakan sakit harus berpisah dari anak angkatnya tersebut. Ternyata ada alasan dibalik ibu angkat tersebut begitu sakit hati karena berpisah dengan anak angkatnya tersebut. Dalam video sebelumnya, ternyata anak angkatnya itu dijemput paksa ibu kandung secara tiba-tiba. Video tersebut juga memperlihatkan ibu kandung membawa Usma dari Ramanie, ibu angkat. Terlihat ibu kandung Usma datang ke rumah Ramanie membawa paksa Usma. Terlihat Usma sempat menolak ikut ibu kandungnya tersebut. Namun, sang ibu kandung tetap memaksa. Seolah tak rela diambil paksa hingga anak angkatnya pun menolak, Ramanie rela bersujud di bawah kaki ibu kandung. Namun, ibu kandung Usma terlihat tak bergeming. Ia tetap memaksa membawa Usma anak yang selama 13 tahun diasuh oleh Ramanie dan keluarganya. Kini, video kisah pilu ibu angkat berpisah dengan anak yang diasuhnya selama 13 tahun itu ikut menarik simpati warganet. Tak sedikit warganet yang juga merasakan pilu dan iba kepada nasib ibu angkat tersebut. Bahkan sejumlah warganet pun mendoakan agar Ramanie bisa kembali bertemu dengan Usma suatu saat nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!